Oke, tiga, first question, tiga, dua, satu. Tadjahau, nama saya Wilianti, saya orang tua dari Jenis Angelina, anak saya di Year One. Saya memilih CHUHK, awalnya karena saya melihat CUHK di Hong Kong, dan menurut saya dia termasuk top university ya. Dan saya percaya si CHUHK Senjen pun pasti memiliki peringkat yang bagus juga di bidang pendidikan. Selain itu, saya pikir si CHUHK Senjen itu kan adanya di China. Saya ingin anak saya juga bisa lebih mengembangkan kemampuan bahasa Mandarinnya. Jadi pas ya, reputasi universitinya juga oke, kemudian adanya juga di China, bisa mengembangkan bahasa Mandarin. Jadi, yaudah, saya pilih CHUHK Senjen. Harapan saya untuk future career Jenis ya, saya berharap sih Jenis dengan bersekolah di CHUHK Senjen ini, kelak dia bisa mendapatkan atau mempunyai karir ya, yang sesuai dengan passion dia, dan dia bisa memiliki banyak pengalaman-pengalaman positif dari setiap pekerjaan yang dia lakukan. Saya percaya si CHUHK Senjen dengan pengalaman universitasnya selama ini ya, dalam menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas, kemudian dengan infrastruktur universitas juga yang bagus, dan apa, saya percaya si CHUHK Senjen sesuai dengan misinya ya, menghasilkan future leader yang profesional, menghasilkan future leader yang mempunyai kemampuan yang bagus dan bisa bersaing di dunia internasional, pasti anak saya juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut di universitas ini. Walaupun anak saya baru year one ya, tapi saya melihat sih ada perubahan, sedikit perubahan ya, dari diri anak saya ya, dia menjadi lebih mandiri, kemudian dia juga bisa, sudah mulai berani ya, untuk mengambil suatu keputusan dari dirinya sendiri. Kalau dulu kan dia masih suka bertanya ya, tapi dalam waktu 7-8 bulan ya, sekolah di CHUHK Senjen ini, dia sudah mulai berani gitu, untuk mencoba mengambil keputusan sendiri berdasarkan pemikirannya dia, berdasarkan dia mempunyai thinking behind, kenapa dia mengambil keputusan seperti ini, gitu sih. Karena anak saya kan tahun pertama ya, kemudian pada saat dia ke CHUHK Senjen ini juga sedang masa pandemi, saya sih belum pernah berkunjung ya ke universitas, cuman saya hanya melihat dari website, kemudian mendengar cerita dari teman, dan juga paling penting sih mendengar cerita dari anak saya sendiri, bagaimana infrastruktur di CHUHK Senjen, kemudian bagaimana juga dengan fasilitas, terus kemudian event-event kegiatan-kegiatan yang ada di universitas ini. Jadi saya sih oke banget dengan UNIF ini, UNIF-nya besar, kemudian library-nya juga besar ya, banyak buku-buku yang bisa dibaca, kemudian event-event universitas juga banyak, dan yang paling penting adalah anak-anak juga bisa berkonsultasi dengan profesor ya, untuk mengetahui gitu, untuk future karyen mereka itu mau seperti apa, seperti itu sih. Itu poin yang sangat bagus sekali.